Miss Universe Swiss Alia Guindi berkunjung ke Tulungagung untuk melakukan serangkaian kegiatan. Salah satunya upacara tradisi bersih nagari. Kunjungan untuk pertama kalinya di Indonesia dimanfaatkan untuk mencicipi aneka kudapan tradisional. Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso sebagai awal kunjungan Miss Universe Swiss Alia Guindi di Tulungagung. Alia Guindi datang ke Tulungagung bersama pemenang ketiga kontes Miss Universe Swiss Tipaine Amelia Sagni dan pemenang keempat Zulani Incarnation Gallant. Kedatangan Miss Universe Swiss ini disambut langsung oleh orang nomor satu di Tulungagung Mario Tobiroho. Bahkan mereka mendapat jamuan aneka kudapan tradisional dan salah satunya klepon. Selama di Tulungagung Alia Guindi akan melakukan sejumlah kegiatan sosial berkunjung ke sentra UMKM kuliner dan ikut serta dalam upacara tradisi bersih nagari sebagai puncak acara hari jadi ke 817 Kabupaten Tulungagung. Alia Guindi mengaku sangat senang untuk pertama kalinya datang ke Indonesia dan pertama ke Tulungagung. Alia juga senang bertemu dengan warga Tulungagung karena baik, peduli, dan selalu ramah. Bahkan dirinya juga senang dengan sejarah dan budaya Tulungagung. Selain itu, dirinya menyukai kudapan tradisional Tulungagung salah satunya klepon. Selalu kemudian kembali di Indonesia dan kemudian ke Tulungagung. Saya sangat senang. Asli orang yang di sini sangat baik dan sangat berhati-hati. Saya sangat senang melihatkan semua orang dan melihat kultur dan history dan semuanya. Saya akan menemukan ini cepat karena kami baru saja yang tadi, jadi saya tidak melihat banyak. Tapi saya tidak menunggu untuk melihat semuanya yang Anda mendapatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bupati Tulungagung berharap kehadiran Alia semakin membuka peluang batik Tulungagung go internasional. Dari Tulungagung Agus Budianto melaporkan.